Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita masih diberikan kesehatan Serta diberi rezeki yang bermanfaat Dan dijauhkan dari segala musibah Oleh Tuhan yang Maha Kuasa Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sedikit ulasan Mengenai burung perkutut Yang berkaturangan Jogoboyo Nah sebelum kita masuk ke pembahasan Silahkan subscribe ya kawan Dan share ke teman yang lainnya Agar channel ini menjangkau lebih luas lagi ya kawan Burung perkutut adalah burung yang memiliki suara yang merdu Selain itu burung perkutut juga dipercaya oleh masyarakat pada umumnya Memiliki tuah yang dapat berpengaruh pada pemiliknya Baik positif maupun negatifnya ya kawan ya Seperti burung perkutut yang satu ini Yang mempunyai perilaku yang unik Yang tidurnya berbeda dari burung perkutut yang lainnya ya kawan ya Yaitu tidur di depan pintu sangkarnya Atau disebut berkaturangan Jogoboyo Atau bisa diartikan menjaga dari bahaya atau waspada Perkutut ini dianggap baik dipelihara oleh semua kalangan ya kawan ya Oleh semua pecinta perkutut ya kawan ya Nah mitos perkutut ini dipercaya dapat memberi perlindungan pada pemiliknya Tolak balak serta dipercaya sebagai perisai dari gangguan makhluk halus Nah berikut ciri serta perilaku burung perkutut Katurangan Jogoboyo Selalu tidur di lantai depan pintu sangkarnya kawan ya Nah walaupun di teras rumah, di dalam gelap, dalam terang cahaya, lampu malam hari Bahkan diganti tangkringannya berkali-kali perkutut tersebut masih tetap tidur di depan pintu sangkarnya kawan ya Nah walaupun perkutut katurangan Jogoboyo cukup sulit ditemui Namun perkutut satu ini cukup diminati oleh pemburu katurangan juga kolektor ya kawannya Nah demikianlah tadi sedikit ulasan mengenai burung perkutut Jogoboyo Oke kawan semoga bermanfaat tetap berdoa pada yang kuasa Semangat silahkan subscribe dan share Terima kasih kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh